Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai kunjungan Pak Jokowi Di sirkuit Formula E Anjol kemarin Pada hari Senin 25 April 2022 Ada apa Pak Jokowi kok mau berkunjung Ke Formula E Padahal ini proyek adalah proyek Pak Anies Baswedan Sementara itu banyak pendukung Pak Jokowi Yang mengkritik habis Terkait program Formula E yang dihagas Pak Anies Baswedan Sebut saja Giringganesha Ketua PSI Pendukung Pak Jokowi Ini mengkritik habis-habisan Kepada Pak Gubernur Anies Baswedan Tetapi toh nyatanya kemarin kita lihat Pak Jokowi mau berkunjung dan Berjalan bersama dengan Pak Anies Baswedan Ini hitungannya seperti apa? Ada yang mengatakan ini adalah bentuk rekonsiliasi nasional Ketika masyarakat kita terbelah menjadi dua Ada yang mendukung yang pro Jokowi Ada yang mendukung yang pro Pak Anies Baswedan Ada keterbelahan Ada polarisasi antara sesama kita Nah apakah ini bentuk rekonsiliasi Pak Jokowi ketika bertemu dengan Pak Anies Baswedan? Nah teman-teman bagaimana Pengamat politik menilai ini Pertemuan antara Pak Anies Baswedan Dan Pak Jokowi Kita lihat beritanya teman-teman Kita ambil berita dari Suara.com Jokowi diajak tinjau sirkuit Formula E Oleh Anies Baswedan Jadi sinyal dukungan untuk Pilpres 2024? Apakah ini bentuk dukungan Pak Jokowi Kepada Pak Anies Di Pilpres 2024? Ini satu pertanyaan teman-teman Pertemuan antara Presiden Jokowi Dengan Gubernur DKI Anies Baswedan Saat peninjauan sirkuit Formula E Di kawasan Ancol Jakarta Utara Menimbulkan berbagai macam penafsiran politik Apalagi keduanya diketahui Berada berat titik poros politik yang berbeda Namun apakah pertemuan tersebut Membahas soal Pilpres 2024? Pengamat politik sekaligus Founder Focall Center Research and Consulting Pangi Sarwi Caniago menilai Makna dari pertemuan tersebut adalah pesan rekonsiliasi Dia mengemukakan apa yang dikesankan Atau dicitrakan baser politik bayaran selama ini Justru mengalami patahan di tengah jalan Ini tentu saja membuat tensi politik kita Semakin melandai dan terduh Sebab polarisasi atau hadapan-hadapan pendukung Anies dan Presiden Jokowi jelas membuat keterbelahan publik yang luka menganga cukup dalam Kita bisa lihat puncaknya ketika aksi kekerasan terhadap adik Armando Itu sebetulnya menggambarkan Bagaimana keterbelahan dan perpecahan sesama anak bangsa Kata Pangi saat dihubungi Rabu 27 April 2022 Terkait kemungkinan dalam pertemuan tersebut ada pembahasan mengenai pemilu 2024 Pangi mengatakan tidak yakin hal itu dilakukan Soal pembahasan apakah mengarah ke pembicaraan politik mengarah ke pemilu 2024 Saya pikir belum Tapi paling tidak ini salah satu cara membangun kemestri politik Sesama tokoh bangsa dan pejabat Bagaimana membawa pesan kedamaian bahwa Pilpres 2019 sudah selesai Mungkin bisa masa depan Indonesia tahun 2024 Tuturnya Namun Pangi mengemukakan Kedepan memang Jokowi akan menjadi sosok kingmaker Dalam perhalatan Pilpres 2024 Walaupun diharapkan Jokowi mengikuti jejak Susilo Bambang Yudhoyono Yang tak mendukung siapapun calon ketika transisi turun di 2014 Nah ini memang benar teman-teman Di 2014 kemarin ketika Pak SBY tidak menjabat sebagai seorang presiden Di masa transisi itu ada calon-calon presiden Ada Prabowo Hatta Kemudian ada Jokowi Yusuf Kala Itu bertarung di 2014 Dan sikap Pak SBY adalah netral Tidak memilih keduanya Apakah ini juga akan dilakukan oleh Jokowi di 2024 yang akan datang? Ini menjadi satu pertanyaan Kalau Pak Jokowi ingin aman posisinya Ada dua cara Mendukung calon yang menang Atau netral Tidak memihak antara calon presiden satu dengan calon presiden yang lainnya Itu juga akan aman Jadi semua tergantung Pak Jokowi Untuk mengamankan dirinya Untuk mengamankan programnya Tentu Pak Jokowi akan bisa memainkan peran di sini teman-teman Karena itu kita lihat kemarin Pak Jokowi ini bersama dengan Pak Prabowo SBYanto Bahkan membeli belangkon sama-sama teman-teman Belangkon itu tutup kepala Jadi seolah-olah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak ada masalah Santai-santai saja Artinya akrab-akrab saja ada kemestri Kemudian ketika di Brebes teman-teman Pak Jokowi bertemu dengan ganjar Juga menjalin komunikasi yang cukup baik Itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini bisa menjalin komunikasi dengan calon presiden yang akan datang Nah kali ini Pak Jokowi datang di sirkuit Anco Menjalin komunikasi dengan baik dengan Pak Anies Baswedan Karena tiga tokoh ini adalah tokoh kuat teman-teman Untuk maju di 2024 Karena elektabilitasnya cukup tinggi Nah apakah ini akan dimainkan Pak Jokowi Di 2024 Kita lihat saja nanti teman-teman Namun Bangi mengemukakan Kedepan memang Jokowi akan menjadi sosok kingmaker Dalam perhelatan Pilpres 2024 Walau diharapkan Jokowi mengikuti jejak SBY yang tak mendukung siapapun Calon ketika transisi turun di 2014 Menurutnya Jokowi tentu saja bakal punya jagoan yang satu kemestri Yang bisa mengamankan dan membuat Jokowi tenang ketika tidak lagi menjabat Saya pikir Jokowi akan menjadi kingmaker Penentu siapa presiden selanjutnya Yang bisa melanjutkan kebijakan, arah pembangunan, dan legasi beliau Di masa depan tuturnya Sepertinya Jokowi akan ikut yang bakal menang Atau Ben Wagon Efek Mendukung calon presiden yang bakal menang Tentu saja bisa sejalan dengan jagoan PDIP Dan mungkin juga tidak sejalan Kemestri jagoan PDIP dengan Jokowi selama ini Sama kalau kita lihat dan dicermati sambungnya Terakhir Panggi mengatakan masih terlalu dini bicara soal apakah Jokowi memberi dukungan kepada Anis atau tidak di Pilpres 2024 Kalau soal merestu tentu terlalu dini Ini masih mencari bentuk atau mengentalkan situasi pendukung Anis dan Jokowi Yang sempat mengental katanya Nah itu teman-teman terkait pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anis Baswedan Di sirkuit Formula E Ada pengamat yang mengatakan ini adalah bentuk rekonsiliasi nasional Antara pendukung Pak Jokowi dengan pendukung Pak Anis Baswedan Karena kita harus melihat realistis teman-teman Di lapangan pendukung Pak Anis ini tidak mau mendukung calon yang didukung oleh PDIP Demi juga pendukung PDIP atau pendukung Pak Jokowi Tidak mau memilih calon yang didukung oleh pihak sebelah termasuk dari Pak Anis Baswedan Tidak mau Dan ini saya melihat ini sudah patent teman-teman Jadi keduanya sulit untuk dipersatukan Karena itu memang perlu langkah-langkah untuk menurunkan tensi Dengan cara Pak Jokowi bertemu dengan Pak Anis Nah yang selama ini mengkritik, menyerang Pak Anis Tentu sedikit agak meredah tensinya Karena ternyata ada kebersamaan antara Pak Jokowi dengan Pak Anis Baswedan Jadi cara-cara seperti ini memang sangat efektif untuk membangun kepercayaan publik Agar publik ini percaya kepada pemimpinnya yang ternyata bisa berjalan bersama, bisa duduk bersama, bisa menjalankan program bersama Karena apa? Formula E itu adalah program dari Pemprov DKI Jakarta Tetapi Formula E ini adalah ajang internasional teman-teman Nah bagaimanapun juga Pak Jokowi harus bisa hadir di acara tersebut Karena ini akan membawa nama Indonesia Bayangkan teman-teman kalau Formula E nanti dikelar, Pak Jokowi tidak ada Bagaimana ceritanya ini? Padahal ini ajang internasional Pak Jokowi sebagai tuan rumah harusnya menyambut tamu-tamu yang datang dari luar negeri Untuk melakukan balap mobil listrik di sirkuit Ancol Jadi ini teman-teman saling mendukung program yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat Nah karena itu tidak salah memang kalau Pak Jokowi ini bersama-sama Pak Anies untuk mensukseskan acara Formula E Karena baik dan tidak Formula E nanti tergantung bagaimana kita mensikapi program tersebut Jadi antara pusat sama daerah harus sama-sama mensukseskan acara Formula E Agar nama Indonesia baik di mata dunia Jadi itu teman-teman yang bisa kita bahas terkait pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies Baswedan di Formula E Mudah-mudahan ini rekonsiliasi yang baik yang bisa dicontoh oleh para pendukung masing-masing Karena yang kemarin kita harapkan rekonsiliasi dari Pak Prabowo sebagai calon presiden di 2019 Dengan Pak Jokowi ketika bertemu ternyata tidak menyelesaikan masalah Karena berikutnya masih banyak bulian, masih banyak lapor-melapor ke pihak hukum Terkait ujalan kebencian dan masing-masing karena dua-duanya saling serang-menyerang Dan sampai hari ini kita juga lihat Habib Rizik juga masih ditahan Padahal Habib Rizik ini pendukung dari Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2019 Toh demikian Pak Prabowo juga diam ketika Habib Rizik mengalami masalah seperti ini Jadi itu teman-teman yang bisa kita bahas dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax